Anggota DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, mengusulkan dinas perumahan rakyat dan kawasan pemukiman untuk fokus membangun perumahan susun sewa dibandingkan membangun rumah DP 0 rupiah. Menurutnya, DP 0% tidak tepat sasaran. Gembong juga menyebut jika program rumah DP 0% bukan diperuntukkan bagi rakyat miskin. Gembong memberikan saran agar memberikan sewa rumah agar APBD bisa diturunkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Pada kenyataannya, rumah DP 0% diperuntukkan bagi masyarakat yang berpenghasilan 14 juta rupiah.